Intro Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan Dan seperti janji Ali tadi Kita akan mendengarkan kisah para nabi yang insyaallah Akan disampaikan oleh guru kita Sheikh Fikri Torik Kita akan melanjutkan kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam Berikut kisahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad Berjumpa lagi sahabat dalam program kisah Nabi Ya salam Sahabat Ya salam Sebelumnya kita sudah sampaikan Kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Mengkaruniakan mu'jizat Nabi Ibrahim Tidak terbakar dengan api Yang saat itu Hendak dibunuh oleh kaumnya sendiri yaitu masyarakat Babir Sehingga nama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Dikenal oleh banyak kalangan Sampai raja besar ketika itu Namanya Namrud Singkat kisah Pada saat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Berjumpa dengan Namrud Namrud Menguasai banyak wilayah Babir salah satunya Namrud Pada saat itu Mendebat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Karena pertanyaannya Namrud itu Kok tidak mempan kamu dibakar Kok bisa kamu tidak mati Ketika dibakar Dengan api selama 40 hari Kok bisa Disinilah firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah Al-Baqarah Ayat 258 Al-Baqarah 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 An atahu Allah al-Mulk Idh qala Ibrahim Rabbi al-lazi yuhyi wa yumit Qala ana uhyi wa umit Qala Ibrahim Fa'inna Allah ya'ti bil-shamsi min al-mashriq Min al-mashriq fa'ati bihaa min al-maghrib Fabuhita al-lazi kafar Wallahu la yahdi al-kawma al-zalimeen Sadaqallahul-azim Apakah engkau tidak memperhatikan Tentang seseorang Yang mendebat Nabi Ibrahim Alayhi salatu wassalam Tentang Tuhannya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Mendatangkan kepadanya kerajaan Namrud Namrud ketika itu sombong Baru jadi raja sebagian wilayah kecil Di alam muka bumi Idh qala Ibrahim Rabbi al-lazi yuhyi wa yumit Nabi Ibrahim menyatakan kepada Namrud Tuhankula Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha menghidupkan Dan maha mematikan Kalau Allah masih menghendaki aku hidup Tidak ada seorang pun Yang bisa membunuhku Maka Namrud Dia dua orang Orang yang berada dalam penjara Dipanggil sama Namrud Suruh dibawa Terus Namrud bilang sama Nabi Ibrahim Orang dua ini Keputusan hidup dan matinya Di tanganku Kalau aku bilang yang satu dihukum Mati-mati dia Kalau aku bilang masih Yang satu dibebaskan Tetap hidup Masih bisa hidup Itu kata Namrud Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam Ahli Dalam berdiskusi Apa kata Nabi Ibrahim Alaihissalatu wassalam Hai Namrud Sesungguhnya Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala Menerbitkan matahari Dari timur Kalau memang kamu mengaku Tuhan Bisakah kamu menerbitkan matahari Dari barat Diam dia Fabuhitalladi kafar Wallahu la yahdir kaum al-zalim Diam Orang yang kafir ini diam Tidak bisa menjawab Ucapan atau pertanyaan Nabi Ibrahim Alaihissalatu wassalam Karena dia tidak mampu untuk itu Tapi dia tidak mendapatkan hidayah Kenapa Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mengkaruniakan hidayah Bagi orang yang zalim Namrud hanya bisa mengatakan Pergi pergi kamu Ibrahim Pergi Kamu jangan tinggal lagi di Babil Jangan tinggal di wilayah kekuasaanku Pergi kamu Pergi kamu Akhirnya Namrud Tidak bisa menghadapi Hujjah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam Pergi kamu Berangkat kamu Berangkat-berangkat pergi Pada saat itu Ada salah seorang keponakan Nabi Ibrahim Alaihissalatu wassalam Dan dia dari kecil memang Diasuhnya oleh Nabi Ibrahim Alaihissalatu wassalam Yang beriman Dengan Nabi Ibrahim Alaihissalatu wassalam Nabi Ibrahim punya saudara kan Nahur sama Haran Nah Haran ini Punya anak Namanya Lut Dan ini yang dijadikan Nabi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Beliau adalah keponakan Nabi Ibrahim Alaihissalatu wassalam Akhirnya Nabi Ibrahim Hijrah dari negeri Babil Bersama Nabiullah Lut Alaihissalatu wassalam Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah Al-Ankabut Ayat 26 A'udhu billahi minas syaitanir rajim Fa'amana lahu Lut Wa qala inni muhajirun ila Rabbi Innahu huwal azizul hakim Maka Nabi Lut Beriman Membenarkan Apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim Alaihissalatu wassalam Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan Aku harus berangkat hijrah Sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya ke tempat yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Allah yang maha perkasa Allah yang maha bijaksana Singkat kisah Beliau berangkat menuju Harran Salah satu tempat di negeri Di negeri Syam Sampai disana Subhanallah Nabi Ibrahim Mendapatkan jodohnya Siapa jodohnya? Saroh Jodohnya adalah Saroh Menikah Nabi Ibrahim dengan Sayyidati Saroh Radiyallahu ta'ala anha wa ardaha Di negeri Harran inilah Banyak saat itu Orang Yang sedang menyembah Menyembah bintang Mereka menyembah An-Nujum Menyembah bintang Disitulah Nabi Ibrahim Hendak mendakwahkan mereka Kisahnya itu ada di surah Al-An'am Kita bisa mulai Kalau pengen mempelajarinya Dari ayat 75 Sampai selanjutnya Tapi Secara garis besarnya begini Makna dari ayat 76 Sampai dengan 78 Di situ Nabi Ibrahim mengatakan Nabi Ibrahim mengatakan Oh ini Tuhanku Oh ini Tuhanku Dengan Tuhan yang suka menghilang Tapi menghilang Kemudian apa kata Nabi Ibrahim Di surah Al-An'am itu Di surah Al-An'am itu Ayat 79 Ini Yaitu agama Islam Agama yang lurus Dan aku bukanlah orang yang menyekutukan Allah SWT Kemudian kisah kelanjutannya Ya salam Bilang ya salam Ya salam Pada saat itu Nabi Ibrahim Hijrah Bersama Sayyidati Sarah Berdua Kali ini Hijrah kemana Ke Mesir Jadi waktu Nabi Ibrahim Sampai ke negeri Mesir Saat itu Raja di Mesir Suka dengan perempuan cantik Tapi sukanya gak wajar Kalau ada perempuan cantik Ada suaminya Suaminya akan dibunuh Dan perempuan itu Dipaksa untuk menjadi Istrinya dia Jadi waktu Nabi Ibrahim Datang dengan Sayyidati Sarah Kedalam negeri Mesir Itu heboh keadaannya Karena tidak ada wanita Secantik Sayyidati Sarah Radiyallahu ta'ala anha Akhirnya raja dengan pasukan Hendak mengambil Sayyidati Sarah dari Nabi Ibrahim Dia bilang sama Nabi Ibrahim Kalau kamu adalah suami dari wanita ini Maka saya akan membunuhmu Kata Nabi Ibrahim Aleyhis salatu wassalam Hiya uhti Ini adalah saudari perempuanku Akhirnya pada saat itu Sarah dijemput paksa Dibawa ke kerajaan Tentunya raja zalim itu Ingin melakukan perbuatan Yang tidak baik kepada Sarah Saat itu Sarah bermunajat Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Doanya indah sekali Allahumma Allahumma In kunta ta'alam Anni Amantu bika Wabirasulika Wa ahsantu farji Illa ala zawji Fala tusalita Alayyal kafir Ya Allah Sebagaimana engkau ketahui Ya Allah Sesungguhnya aku beriman Kepadamu Ya Allah Dan aku beriman Kepada kerasulan Nabi Ibrahim Utusanmu Ya Allah Dan aku selalu menjaga Kesucianku Kecuali hanya Kuberikan kepada Suamiku Ya Allah Maka jangan Biarkan orang yang Kafir ini Dapat menguasai Aku Ya Allah Itu doa Sayyidati Sarah Radiyallahu ta'ala Anha Begitu Sang Raja Hendak melakukan Perbuatan Fahisha Perbuatan Zina Maka saat itu Raja itu Tiba-tiba Tidak bergerak Ah Dia ketakutan Tiba-tiba Dia tidak bergerak Lumpuh Tidak berdaya Kemudian dia bilang Maafkan saya Maafkan saya Dimaafkan oleh Sarah Dia berjuang lagi Ingin melakukan Perbuatan Yang tidak baik Tersebut Tidak bergerak lagi Dia tidak Mampu menghadapi Daripada doa Sayyidati Sarah Radiyallahu ta'ala Anha Wanita suci Yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya dia bilang Maafkan saya Maafkan saya Kalau sekali lagi Kamu melakukan itu Kamu akan wafat Kata Sayyidati Sarah Maka dia berhenti Dia bilang Saya tidak melakukan lagi Kemudian didoakan Sembuhlah si Raja ini Dan dengan perjanjian Raja ini Tidak boleh lagi Mengganggu Istri orang lain Takut dia Saat itu Si Raja ini Mengaku Salah Dan Ngeri sekali Dia takut sekali Dengan Sayyidati Sarah ini Dia bilang Saya akan Memberikan kamu hadiah Tapi jangan Melaknat saya Jangan nyumpahin saya Katanya Akhirnya dikasihlah Hadiah Mas permbata Banyak Sayyidati Sarah Diberikan itu Sama Raja Berikut Sayyidati Sarah Diberikan Seorang wanita Untuk menjadi Pendamping hidupnya Sayyidati Sarah Yaitu siapa Sayyidati Hajar Kembalilah Akhirnya Nabi Ibrahim Dengan Sayyidati Sarah Berikut Sayyidati Hajar Alayhim wa'ala nabina Afdolussola wassalam Akhirnya Bertempat tinggal Di Negeri Yang suci Yaitu Baitul Maqdis 20 tahun Lamanya Nabi Ibrahim Berkeluarga Dengan Sayyidati Sarah Nabi Ibrahim Berternak Ternak Kambing Ternak Ontah Berternak Nabi Ibrahim Alaihissalatu wassalam Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan Kepada Nabi Ibrahim Kekayaan Yang berlimpah Karena Beliau Rajin Menyambut Tamu Dengan baik Sampai Dikatakan Beliau ini Abad Daifan Bapaknya Tamu Pertama Kali Ada Orang Di dunia Yang Menyambut Tamu Itu Nabi Ibrahim Yang suka Menyambut Tamu Itu Nabi Ibrahim Setelah 20 tahun Berjalan Sayyidati Sarah Tidak juga Mendapatkan Anak Keturunan Dari Nabi Ibrahim Alaihissalatu wassalam Usia Makin Menua Saat itu Sayyidati Sarah Meminta Kepada Nabi Ibrahim Untuk Menikahi Sayyidati Hajar Radiyallahu Ta'ala Anha Mohon maaf Atas segala Kekhilafan Walafu Minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Terima kasih Guruku yang dimuliakan oleh Allah SWT Sheikh Fikrit Tarik Banyak sekali yang kita bisa simpulkan Dari kisah Nabi Allah Ibrahim Luar biasa Jadi sesungguhnya Apa yang terjadi saat ini Sudah terjadi dahulu kala Dan insya Allah Apa yang menjadi sejarah dahulu kala Insya Allah Akan menjadi pelajaran Buat kita Bagi orang-orang yang faham Baik Jamaahku yang dimuliakan oleh Allah SWT Insya Allah Next ya Minggu depan Kita akan kembali mendengarkan Kisah-kisah Nabi Yang insya Allah Akan disampaikan oleh Guru kita Sheikh Fikrit Tarik Tetap bersama kami Di Cahaya Hati Indonesia Ramadan Sub indo by broth3rmax